Bawas kaki, kaki. GA dengan menggunakan baju tahanan Polsek Tanjung Redep Kabupaten Berau, dikiring menuju ruang penyidik unit reskrim Jumat Siang. Pria 21 tahun ini ditangkap karena memperdagangkan dua wanita yang masih di bawah umur. Korban yang berusia 15 dan 16 tahun dijajakan pelaku pada lelaki hidung belak. Kepada polisi GA yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini mengaku, bisnis haram tersebut sudah dikerjakan dua tahun. Kedua korban ditawarkan dengan tarif 400 ribu rupiah untuk sekali kencan. Dari jumlah tersebut tersangka mendapatkan keuntungan hingga 100 ribu rupiah. Modus tersangka menjajakan kedua korban ini melalui layanan aplikasi. Selain itu, dari hasil pemeriksaan saksi sudah mengenal si tersangka ini sekitar 2 Desember 2020. Pak, dari pengakuan tersangka ini ada banyak berapa perempuan yang dijual, Pak? Tidak ada, kalau pengakuan tersangka, pengakuannya itu cuma dua orang itu saja yang disini, Pak. Usianya berapa? Usianya 16 tahun, 1, 16 tahun. Sama satunya 15 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE dan perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau.